Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa marhammukum di Ramadan Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh kampus Abi, Umi, serta para sahabat Ancazara Syarif Sumatera Utara dimanapun berada Dengan langsung bangun dan hormat, kami sampaikan pembawa materi pada Ramadan ke-6 ini oleh Al-Ustadz Zihami Batubara, Elfi Selamat menyaksikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Allah berfirman di dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitan wajib Ya ayuhal ladhina amamu kutiba alaikum al-siyam Kama kutiba ala ladhina minu qabrikum la'allakum taktafut Yang artinya, hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepadamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi Yang sekira-kira artinya, sungguh merugi orang yang mendapatkan kesempatan bulan Ramadan Dan dia tidak mendapatkan ampunan Dan Rasulullah SAW juga bersabda Berapa banyak dari orang yang menjalankan puasa Namun, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya Kecuali hanya lapar dan dahaga saja Al-Hadis Sebagai mana Allah SWT Menyariatkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa Maka sebagai Rasul Nabi Muhammad SAW Memberikan kita petuah Memberikan kita petunjuk Dan memberikan kita nasihat Agar kita dapat menjalankan bulan kuasa Bulan Ramadan Dapat memasuki bulan Ramadan dengan khidmat Dan juga dapat keluar dari bulan Ramadan Mendapatkan taubat dan juga keberkahan dari Allah SWT Rasulullah SAW bersabda di atas Yang mana yang artinya Banyak dari orang muslimin Yang berpuasa Namun, mereka tidak mendapatkan pahala Kesempurnaan puasa Kecuali hanya lapar dan dahaga saja Para ulama-ulama kita Memberikan kita petuah Memberikan kita nasihat juga Bahwasanya puasa itu Bukanlah menahan lapar dan haus saja Puasa merupakan Merupakan penghambaan kita kepada Allah SWT Para ulama kita sering menasehati Sering memberikan kita petuah juga Bahwasanya puasa tidak hanyalah Menahan makan dan minum saja Namun juga puasa bertujuan untuk menara Menahan diri kita dari segala hawa nafsu Dari segala perbuatan-perbuatan maksiat Yang menjerumuskan kita dari kesempurnaan Pahala puasa Yang berarti Bahwasanya Puasa itu juga menahan Perbuatan Juga perkataan kita Yang dapat menyakiti orang lain Dan juga dapat menyinggung Orang lain Mungkin ini saja Yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Bagi para jamaah semua Juga para Sandri Al-Azhar Al-Sharif Sumatera Utara khususnya Wallahu Al-Mazfiqu ila aqabit tariq Wa kadhalika Wallahu a'lam bis'ab Aku lukau lihada Astagfirullahalai walakum Walakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!